kita tadi naik motor kiri kanan kiri kanan karena jalannya kayak gitu teman-teman bener-bener berperkualang kita nih nyerah juga akhirnya Mio nya Charlie nih aduh kacau kacau ya namanya juga touring teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya kawannya ya kacau kayak begini touring ke Citorek ini dia doang nih yang bener aja lu kacau nih tuh ini Bang Ochan datang jauh-jauh nyamperin nih buat ini doang ini bisa kopi kacau kompor kompor delivery aja Halo teman-teman kembali lagi di channel Adventure jadi di video kali ini gua lagi lagi mau ini nih ya edisi touring kemerdekaan kita mau touring ke Citorek ya negeri di atas awan ya Citorek Banten nih gua sama temen-temen ya tuh di depan ada Alfa naik X-Max Joshua yang yang berikut ke gua Sawarna ya naik N-Max sama Charlie sama Yudi tuh naik Mio tuh ada di depan tuh ini sekarang kita menuju ke Lebak Bulus nih ya sekarang jam jam 2 teman-teman estimasi di Maps nih ke Gunung Luhurin ini 3 jam 15 menit ya perkiranya mungkin nyampe-nyampe di sana nanti subuh lah jam-jam 5 atau jam setengah 6 ya oke gimana keseruannya tetap saksi terus teman-teman nah temen-temen kita udah di daerah wind ya si Joshua belum isi bensin dia jadi kita berhenti dulu nih oke si Joshua mahal pada klarisi bensin ya kita lanjut jalan siapa gua udah 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 kita lanjut jalan temen-temen oke ini kita sekarang udah di daerah Pamulang nih temen-temen yang di depan sih Charlie sama Yudi nih sama Joshua si Alfa ada di belakang gua kita pokoknya mau ngejar sunrace nih ya semoga sih keburu dan semoga cuacanya bagus teman-teman Golden Park 3 nah ini kita diarahin si belok kiri nih lewat jalan komplek itu temen-temen dah masuk perumahan ya masih nggak ada yang jaga dimaksikan lewat sini nih apa salah ya dimaksin lewat sini diarahinnya ya tapi ini bener di maps gimana ha muter bener salah dong temen-temen semalam masuk komplek nah kita keluar lagi nih kayaknya sini-sini ada aja ya habis tadi di maps itu ini ya bener-bener ngarahnya tuh komplek itu gitu ini tadi gue bingung kok jadi masuk komplek ini jalan ini kayaknya bener nih tuh kayak gitu temen-temen suasananya ya tuh kalau sendiri lewat sini mah tuh ini kiri cuma kayak apa kebun-kebun kayak gini ya rawa-rawa gue nggak tau nih di area ini kemana ini kita ikutin aja lah hutangnya sih ramean ya kita ada lima motor nih jadi nggak yang serem-serem banget oh jadi ini tadi tuh kayak jalan potong gitu temen-temen ini kita udah masuk jalan gede lagi nih ya di apa jalan ini nih daerah Cisauk nih temen-temen nah itu ya kalau apa namanya kalau pakai maps tuh maps motor gitu jadi di area ini tuh ada perkampungan kayak gitu ya udah nih kita lanjut jalan lagi temen-temen tuh kayak gitu temen-temen ya wah masuk daerah sini tuh udah jalannya berdebu supaya terus ketemu kayak gini nih tuh truk-truk pasir pokoknya kalau lewat jalan ini tuh wajib banget pakai masker deh temen-temen sama kaca helb ditutup ya nah kita salih dulu kalau ini parah banget debunya temen-temen nah kayak gini jalannya temen-temen parah banget ini hancur panah lumayan panjang lagi nah kita peran-peran aja nih wah ini mah kalau hujan sih parah ini pasti jadi lumpur nih temen-temen licin ya ya gua ikutin dulu nih jalan ya semoga sih nggak panjang banget ya jalan kayak gini nih aduh yang siapa sih nih seksa motor gak kita bikin kotor juga temen-temen kalau ada beberapa ada yang becek-becek juga nih jalan ini wah ini parah sih temen-temen nggak kelar-kelar nih tuh gitu tuh cor-coran ya bisa bolong-bolong begitu ya tuh di tengah-tengah hancur kayak gitu kita di tadi naik motor kiri kanan-kiri kanan karena jalannya kayak gitu temen-temen acau nih nggak tau nih masih berapa kilometer lagi kayak gini nih ya berapa kilo lagi nih ini sekarang kita masuk kayak di ini temen-temen nih area apa perkebunan sawit ya wah gua sih nggak nyaranin ya kalau temen-temen yang mau ke Citorek lewat jalur ini kalau sendirian gitu solo touringnya karena rawan juga temen-temen tuh dan dia kayak sepi aja gitu jalannya jarang juga rumah-rumah warga kita nyap like kayak gini nih lewat-lewat kebut sawit tuh nggak ada penerangan sama sekali ditambah jalan hancur-hancur kayak gini tuh ini kita ngelewatin jembatan gitu temen-temen lewat perkebunan wargan ya gua nggak tau daerah mana nih ini kayak sih jalannya bisa cuma untuk motor doang sih mobil nggak bisa masuk nih temen-temen jalan hancur-hancur lagi nih bisa kacau ini waduh tapi ini ini apa namanya masih mending lah ini ya nggak berpasir temen-temen kalau jalan yang tadi tuh aduh parah banget pasir segala macem lah terus lewat truk-truk juga kalau disini nih udaranya udah mulai sejuk nih ya dingin cuman begini jalannya sih nah kita pelan-pelan aja deh itu nggak tau ya kiri-kanan gitu kayak apa ya perkebunan gitu temen-temen terjadi bener-bener ada penerangan gelap banget nah kenapa lagi tuh si charlie motornya tuh kayaknya ada trouble deh cuman nggak tau kenapa sampai oh udah bisa no oh kita lanjut jalan lagi kacau kacau nih jam segini lewat sini temen-temen nih kepon-kepon bener-bener berpertualang kita nih gue sih nggak tau ya ntar keluarnya di jalan mana nih soalnya waktu itu gue ke gunung luur tuh nggak lewat jalan-jalan kayak gini nih ini gue baru ini juga nih tau jalan ini bener-bener kiri-kanan tuh kebun-kebun gitu tuh pohon-pohon pisang udah gue mau lanjut jalan dulu temen-temen oke ini kita ketemu perempatan temen-temen lurus nih kalau lurus ke Raja Singa tadi kalau ke perempatan tadi di Tuk Anan ke Tenjo pokoknya kita sih ikuti maps aja nih temen-temen ini kita udah masuk di Jalan Raja Singa nih ya temen-temen di Jalan Nasional ya sekarang udah jam 4 estimasi nyampe tuh 1.5 jam lagi ya jadi sedikit mundur kita nih ya dari estimasi awal ini kita sih kayaknya nggak ngerest jadi mau lanjut aja ya kemungkinan sih nyampe disana estimasi itu jam setengah 6 ya nanti ya bici cerai ini jalurnya udah mulai nanjak-nanjak temen-temen nih tuh gue rame banget ya yang apa namanya touring nih pada mau ngejar sandrae semua nih temen-temen kayaknya nah kita udah lewatin jembatan ini nih temen-temen ya si berang ini kita sekitar 45 menit lah sampai ya ini jalannya nanjak-nanjak cuman belum seberapa temen-temen sekarang pas mau nyampe gunung luur itu lebih ini lagi ya lebih parah tuh curah banget kayak di ketanjakan ini dicilir tuh ya bentar kita lihat ya temen-temen kayak gimana ya kita ada tadi apa nyari pompesin eceran cuman yang nyari yang jual pertamak belum nemu-nemu nih temen-temen rata-rata pada jual pertalip disini ya terus Charlie juga mau isi bensin tuh gua sih masih penuh cuma ternyata kalau ketemu isi aja deh buat jaga-jaga nggak apa-apa jadi biar aman-aman aja di perjalanan ah Charlie motornya udah mulai berebet tuh ya itu temen-temen kenaknya kalau touring naik Mio ya tangkinya kecil soalnya tangki bensinnya ya jadi kalau touring jauh apalagi masuk daerah-daerah perkampungan kayak gini nih susah gitu loh nyari-nyari apa pompesin enggak ada mau nyari besi neceran rata-rata jual pertalip jadi buat temen-temen yang ke Teracitorek ini di-prepare temen-temen gitu ya lagi buat bawa yang bawa metik-metik kecil ya kayak Mio, Hobbit gitu jadi kalau di jalan kalau nemu pompesin udah isi aja gitu biar aman nyerah juga akhirnya Mio nya Charlie nih aduh gacau-gacau ya namanya juga touring temen-temen ya ini lagi disetut nih sama si Joshua ya waduh tanjakannya lumayan jauh lagi temen-temen nah sekarang gantian nih didorong sama Alvan dipakai X-Max wah didorong motor nih didorong X-Max sama N-Max udah kita ikutin aja dulu temen-temen ya semoga kita nemu ini nih apa yang jual bensin eceran tapi Pertamax ya ya kita lanjutkan lagi temen-temen nih untuk si Charlie bawa selang ya jadi tadi nyedot dari bensinnya si Udi ya nah gitu lah namanya touring temen-temen ya ada aja kendalanya kadang cuma tetap harus kita nikmati dibawain aja udah mulai dingin temen-temen disini udah ranya ya udah tau ntar di atas kayak gimana nih ini juga jalanan agak sedikit berkaput temen-temen ya udah gue mau lanjut dulu nah tajakannya mulai makin coram temen-temen ini kirikan kita ini ya hutan-hutan gitu nih ini sekarang udah jam 5 lewat 15 ini nyampe paling jam sengah 6 lewat nih bersyukur untuk perjalanan kali ini cuacanya bagus temen-temen ya cuman kalau di atas kita dapat awannya apa enggak kita lihat nanti temen-temen wah ini kabutnya makin tebal nih temen-temen makin naik ke atas ya ini kita berkira nih estimasi ya 15 menit lagi lah nih sampe nih di gunung luhur ya gokil tuh ada banyak di pinggir-pinggir jalan temen-temen ya pada foto-foto ya kita mau coba naik ke atas lagi nih temen-temen wah rame banget anak turi gila gila tuh iya semuanya ya di pinggir-pinggir jalan temen-temen ya nah ini warungnya penuh temen-temen ya nah kita yaudah ke bawah lagi nih paling deh nyari spot foto-foto ya langitnya cakep banget ya kita cari dulu spot yang kosong nih temen-temen mau dimana ya situ ada yang kosong nggak ya nah udah penuh semua nih ya di pinggir jalan nah udah penuh semua nih ya di pinggir jalan mana ya pada penuh semua anjir tuh temen-temen bisa lihat ya langitnya tuh ya cakep banget awannya juga ada temen-temen temen-temen wah kita lagi beruntung banget nih bisa ngeliat awan ya di citorek nih udah banyak tuh kan itu beberapa anak touring ya lagi pada berhenti ngasih-ngasih ya perjalanan kali ini temen-temen ya tuh temen-temen bisa lihat ya awannya ya gimana joss mantep joss jangan jalanannya sih siapa tuh yang mimpin tuh ini sekarang pada rame banget ya kita mau foto-foto dulu wah gokil banget temen-temen cakep banget ya tuh lautan awannya tuh kacau nih nih kayak begini touring ke citorek ini dia doang nih lo yang bener aja lo kacau nih tuh minum radiato ada ya kan nih apa lagi mau ngelariin drone-nya nih baterinya cuma satu nih cepat tahan 25 menit nih pilot drone kita nih ntar kalo gue udah jago nyetirnya gue beli lagi baterinya nih ketemu siapa kita nih temen-temen nih ada Bang Ochan Bang Ochan sendiri aja bang sendiri dong aduh iya pada ngebut-ngebut aja tadi jalannya pada ngebut-ngebut selius? iya akhirnya ada kopi ya kacau nih jauh-jauh buat ini doang anjir gue kompor tapi kopinya sebuah satu gue nih Bang Ochan datang jauh-jauh nyamperin nih buat ini doang nih seharian dia nih bikin kopi kacau kompor kompor delivery anjir kompor delivery kacau apa sih apa sih ngapasih 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 aduh lagi ngeliatinnya mau keluar ini kita udah kelarong ngopi ngopi tadi nih udah mulai panas temen-temen yang panas ya Bang Ochan langsung balik Bang Ochan balik parah dia nih numpang makan doang wah numpang makan doang numpang makan doang iya hahaha nah jadi Bang Ochan langsung balik ini ini lagi ngapain dibokar-bokar motor nih udah jadi kita kayaknya mau istirahat dulu ntar ya di warung yang di atas sini nih soalnya balik sore dari sini oke udah pada ready semua nih si Bang Ochan cabut tuh ya ini kita lanjut ngerest di atas temen-temen ya mau tidur dulu ntar baru sore kita balik lagi ke Jakarta yuk tati Bang Ochan yuk oke kita lanjut jalan temen-temen ya duh spion miring gini nih cuma tinggal ada beberapa ini doang nih ya anak touring ya udah mulai sepi oke kita di warung yang ini aja temen-temen nih tuh ntar sore foto disitu tuh ya landmark Tisuan Gudung Luhur ya oh ini pada baru pulang nih oke kita tunggu yang keluar dulu kita gak tau markir dimana nih disini aja kali temen-temen ya nah kita markir dulu ya sekalian nanya-nanya ini nih nyawa kamar buat nanti sampai sore oke temen-temen jadi kita ini nih ya jadinya disini nih yang ini temen-temen ya yang ini temen-temen ya yang ini temen-temen ya iya lah udah rame-rame dah sindah nah udah yang penting kita tidur dah wah coba itu buat lo kawa-kawa apa itu kawan-kawan kawan-kawan jadi kita mau istirahat dulu temen-temen ya abis itu baru balik Jakarta oke temen-temen jadi tadi kita udah kelar ini ya apa istirahat cuma jadi kesorean nih sekarang jam 6 kurang 15 ini lagi pada prepare nih kita nih mau balik ke Jakarta ya ya mudah-mudahan sih jalan lancar ya gak kemaleman nanti tadi padahal lihatnya mau balik-balik jam-jam 3 jam 4 nih sampai jam 6 nih aduh gak ada lagi nih tuh isi oli dulu dong aduh wah ini isi oli dulu bang bang itu biar apa bang biar ngecepol bang di jalan bang ini memang nih Mio nih ada aja ya tingkahnya Mio goib wah Mio goib mah ini nih tuh kacau kalau udah gini radiator ya gini radiator mending di lampu merah pak gak usah bergeber kenceng tuh ecu nya tuh ecu nya juga tuh temen-temen tuh kacau hehehe masih tetep buat belanja ada ini iya hahaha Mio pasar buat pasar nah jadi kita prepare dulu nih ya sebelum pulang ke Jakarta oke ini kita udah mau keluar area ini temen-temen ya bebas lu bisa gak bawa pelan-pelan aja dah iya wah bersyukur banget temen-temen ya kita kesini nih apa nih cuaca bagus terus dapat ini juga ya momen ini ya awannya ya karena gue yang pas waktu tahun 2002 kesini tuh nggak ada tuh temen-temen malah hujan saya masih cari nanti ya speeding mulu kerjaannya orang kan lagi touring kan ya jadi untuk summary video ini dari gue sih si Torek ini di komen temen-temen ya untuk yang pengen ngerasain vibe negeri dari atas awan ya kan orang kan biasanya kan ke Dieng tuh ya cuman kalau temen-temen yang terendala waktu atau materi dan lain-lain ya ini bisa jadi salah satu opsi nih negeri di atas awan Torek Banten kayak gitu loh dengan estimasi cuma ya sekitar 3-4 jam lah dari Jakarta ya walaupun dengan jalan kayak gitu ya cuman jalur yang tadi gue lewatin tadi sama temen-temen tadi pas berangkat itu sih kayaknya sih itu jalur alternatif temen-temen ya karena gue pas tahun 2002 kesini tuh itu tuh jalannya tuh gak kayak tadi gitu gak lewat jalan warga gitu perkampungan kayak gitu-gitu jadi lewat jalan besar aja gitu lewat BSD nah cuma tadi karena ya udah lah kita gak ada yang tau kesini kan ngikutin Google Maps aja kayak gitu oke mungkin sekian aja dulu temen-temen ya video gue kali ini ya di edisi Turing Kemerdekan nih ini tempat di hari ini di tanggal 17 Agustus ya Turing ke negeri di atas awan Torek dan sangat bersyukur banget temen-temen